Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Vici Aniza Kesturi Disini saya akan menjelaskan Mengenai Pitdej Atau tugas kewirausahaan Satu saya Saya Vici Aniza Kesturi Disini saya berperan sebagai team leader Di perusahaan Nobokis.kis Dan anggota saya itu ada Dewi Noraini, Faru Rido Dan Monica Alisa Fitri Nah, Dewi Noraini berperan sebagai admin Faru Rido sebagai packing Dan Monica sebagai accounting staff Oke, di problems atau masalah Nah, saya ini ingin mengatasi Itu dalam mencari barang-barang second hand-nya Saya ingin mengeksplore tempat-tempat lainnya lagi Selain wilayah yang berada di Jakarta Nah, masalah keriting kali ini sih Menurut saya udah oke sih Dalam perusahaan saya sendiri Itu saya udah pergi tempat Jakarta Yang sangat-sangat rekomen Seperti Pasar Semen Pasar Baru Dan juga ada Pasar Kebayoran Lama Terus ada juga nih Pasar Ular Nah, setelah itu Saya akan solusinya yang ingin saya pecahkan Itu membuat menarik lagi Karena target saya sendiri Itu adalah millennial Oke, solution atau solusinya Nah, solusinya ini Saya akan selalu update tentang fashion Tetapi tetap memiliki ciri khas Seperti yang sudah saya lakukan Itu saya memiliki ciri khas Seperti baju-baju vintage Atau di era 90-an yang saya lakukan Lalu solusinya lagi itu Saya ingin membuka toko Karena selama ini saya hanya menjualnya Di media sosial atau online Nah, target customer-nya sendiri ini Tentunya pada millennial Terutama untuk kaum wanita Nah, selain itu juga Para pecinta model vintage Atau era 90-an Dan yang terakhir Para kaum yang tergila-gila akan fashion Nah, di bagian market sizing-nya ini Itu ada PAM Itu para customer notebookis.kis Itu dapat membeli secara online Di sosial media Seperti Instagram, Whatsapp, dan juga Shopee Nah, yang kedua itu ada TAM Memberikan kepuasan kepada customer Baju yang di sosial media Sesuai dengan yang aslinya Nah, lalu SAM Kaum millennial Terutama perempuan Dan para pecinta vintage Dan era 90-an Yang terakhir itu ada SOM Yaitu kepada kaum millennial Oke, di bagian competitor and position-nya itu Yang pesaing langsungnya itu Aku ngambil Itu adalah akun-akun yang menjual Barang thrifting juga Yang sudah mempunyai banyak followers Dan juga pembeli Nah, di pesaing tidak langsungnya itu adalah Yang sudah memiliki toko atau store-nya sendiri Lalu juga abang-abang yang menjual Barang second hand-nya Yang ada di pasar-pasar Senen Seperti pasar baru Dan pasar ular Yang tadi aku sebutin Oke, di bagian monetization ini Atau bisnis modal Pertama itu aku berjualan di sosial media Ini sangat berpengaruh banget Bagi Dobokis.kis Sebagai platform yang Banyak orang bisa mengetahui Atau mengenal Dobokis.kis ini Lalu aku Jasa pengirimannya itu melalui JNA dan JNT Express Nah, melalui kedua jasa pengiriman ini Banyak orang di wilayah luar Jakarta Yang tidak ragu lagi dalam masa pengirimannya Lalu aku juga suka memberikan giveaway Kepada para pembeli aku Dan juga memberikan diskon tentunya Oke, kita masuk ya di bagian melestones Nah, Nobokis.kis ini Berdiri karena pemiliknya sangat menyukai fashion Dan juga suka mempadu padakan baju atau celana Nah, akhirnya dari ketertarikan itu Yang membuka usahanya secara kecil-kecilan Terlebih dahulu pada November 2018 Setelah 3 bulan Ia menjalankannya semua sendiri Di awal tahun 2019 Ia mempunyai karyawan untuk membantunya Dalam memproduksi Bisnisnya tersebut Dengan berani Sudah membawa orang itu Dia cukup Masih seumur jagung Bisnisnya itu masih dibilang seumur jagung Hal itu membawa dampak lebih baik kepadanya Tetapi selama itu juga Namanya bisnis Pasti ada naik dan turunnya Nah, dari situ Pemilik usaha ini banyak banget belajar Di bagian funding needs and allocation Nah, di allocationnya sendiri ini Itu ada marketing Marketingnya itu sebesar 10 juta Working capital sebesar 5 juta Recruitment sebesar 10 juta CapEx sebesar 20 juta Dan product development sebesar 30 juta Next Nah, di bagian marketing and customer equation Itu ada Engage Itu memberitahu kepada khalayak Bahwa model baju yang dijual Nobokis.kis ini Tidak ketinggalan dari model-model baju Yang sedang trend saat ini Lalu ada opportunity Itu seperti baju, jaket, celana, dan lain-lain Yang juga dijual di Nobokis.kis Kualitasnya tidak jauh bagus Dengan brand-brand terkenal Lalu ada customer Nah, di bagian customer ini Kita selalu berinteraksi dengan followers Seperti mengadakan live di Instagram Dan juga mengadakan diskon Dan juga giveaway Dengan ketentuannya berlaku Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir Nah, di sini aku mau kasih tau nih Kontakt detailsnya Jadi, Nobokis.kis ini Berada di Jalan SDN 05 Pagi Petukangan Utara Lalu, phone numbernya itu Ada 085695228129 Nah, buat emailnya sendiri Kalian bisa email di Nobokis.kis20.gmail.com Websitenya www.nobokis.kis.com Terima kasih telah menonton!